Shalom Super Kids, Shalom Gimana kabarnya hari ini? Dasyat, luar biasa, antusias, yes, yes, asyap Kita semua yang disini senang banget bisa ketemu kalian Video Ibadah Online Super Kids minggu ini tentunya Tapi sebelum kita mulai ibadah, berdoa dulu yuk Yuk kita berdoa Bahan Yesus, hari ini kita ingin memulai ibadah Super Kids Berkati kami agar ibadah Super Kids hari ini berjalan dengan lancar Dalam nama, Tuhan Yesus, Haleluya, Amin Mari kita memujikan Tuhan sama-sama dengan semangat ya Hari ini, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan Mari kita, mari kita bersukaria, bersukaria Hari ini, hari ini, hari ini, harinya Tuhan Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan Mari kita, mari kita bersukaria, bersukaria Hari ini, hari ini, hari ini, hari ini, harinya Tuhan Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan Mari kita, mari kita bersukaria, bersukaria Hari ini, hari ini, hari ini, harinya Tuhan Hari ini, hari ini, hari ini, hari ini, harinya Tuhan Ku percaya semua untuk kebaikanku Bila nanti, tiba waktumu Ku percaya kuasamu, memulihkan hidupku ... Waktu Tuhan, pasti yang terbaik Waktu Tuhan, pasti yang terbaik Walau kadang, kamu dura dimengerti Lewati cobaan Ku tetap percaya Waktu Tuhan, pasti yang terbaik Bila kau izinkan sesuatu terjadi Ku percaya semua untuk kebaikanmu Bila nanti ketiba waktumu Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang kau mudah dimengerti Lewati cobaan Ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan itu pasti terbaik Jangan khawatir, jangan takut, dan jangan bimbang Ku Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang kau mudah dimengerti Lewati cobaan Ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang kau mudah dimengerti Lewati cobaan Ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Lewati cobaan Lewati cobaan Ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Lewati cobaan Ku tetap percaya Ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Terima kasih Terima kasih Shalom Superkits Shalom semuanya Halo anak-anak Superkits yang hebat Yang ada di rumah semua Gimana kabarnya hari ini Wah Kak Ghibli Lihat perhatikan ini semuanya Pada sudah siap ya Sudah sehat-sehat semua Ganteng-ganteng semua Cantik-cantik semua Sudah siap mengikuti ibadah Wah Nah sekarang masih ada yang belum siap nggak ya Coba Kak Ghibli lihat dulu Oh semua sudah siap Sudah mandi Sudah sarapan ya Sudah duduk yang manis Pintar semua Nah oke Sekarang Sebelum kita mulai ibadah Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan Yuk sama-sama kita berdoa Berdoa dulu ya Tutup tangan Tutup matanya Dan lipat tangan Yuk sama-sama kita berdoa Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Atas berkatmu Sepanjang minggu ini Tuhan Kalau sebentar Kami akan Mendengarkan Dengarkan Dengarkan Sebagian Dari Firman Tuhan Engkau 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 Berkati kami Engkau Jamah kami Agar Agar apa yang kami dengarkan Dapat terguna bagi kehidupan kami Kami siap mengingatkan firman Tuhan Haleluya Amin Ya Semuanya sudah terdoa dengan baik Mengikuti doa dengan baik juga Nah adik-adik Sepanjang bulan ini Di bulan November ini Kita membahas tentang Pahlawan iman Nah masih ingat enggak Pahlawan-pahlawan iman itu Yang kemarin kita bahas Ada siapa ya Ada Abraham Ada Daud Ya Banyak sekali Pahlawan-pahlawan iman Yang ada di Alkitab Hari ini kita juga akan membahas Pahlawan iman Seorang Pahlawan iman Yang ada di Alkitab Hmm kira-kira siapa ya Ada yang tahu enggak ya Kira-kira siapa Ada yang tahu Nah hari ini kita akan membahas tentang Musa Ada yang ingat enggak Musa Ya pasti semuanya tahu ya Oh Bapak Musa tuh yang hebat itu ya Yang bisa membelah itu ya Lautan itu ya Bisa Bahasa Israel bisa lewat Terus Isa lari dari Perbudakan Mesir gitu ya Semuanya pasti tahu Cerita itu cerita yang sangat hebat Dan sangat luar biasa Bukti kehebatan Tuhan Yesus Gitu loh adik-adik ya Oke Oke hari ini kita akan membahas cerita tentang Bapak Musa ini adik-adik Musa ini adalah salah satu Pokoh terkenal di Alkitab Yang dipilih Tuhan secara langsung Untuk membebaskan umat Israel pada saat itu Di zaman Perbudakan Mesir Wah luar biasa sekali ya adik-adik ya Tuhan memilih langsung kepada Musa Musa kamu saya pilih untuk Bisa membebaskan bangsa Israel Dari perbudakan Mesir Musa pun langsung kaget adik-adik Wah tapi Sebelum kita melebihi selanjut lagi Kita belajar dulu ya Latar belakang dari kehidupan Musa Siapa sih Musa itu Kok sampai dia dipilih Tuhan seperti itu Yuk kita bahas Kita Kita dengarkan cerita ini Begitu Kita dengarkan cerita berikut ini Setelah Yusuf meninggal Orang Israel masih tinggal di Tanah Mesir Dan mereka bertambah banyak Firaun adalah Raja Mesir Dia menjadi takut Jika nanti orang Israel menguasai Tanah Mesir Lalu Firaun memerintahkan Untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel Semua ibu orang Israel menjadi takut Tetapi Ibu Yokebet menyembunyikan bayinya Ibu Yokebet menaruh bayi itu ke keranjang Dan menaruhnya di tepi sungai Miriam adalah kakak dari bayi itu Miriam mengikuti kemana perginya bayi itu Tiba-tiba Putri Firaun melihat bayi itu Ia merasa kasihan Karena bayinya menangis Lalu Miriam mendekati Putri Firaun Dan mengatakan Ada ibu yang bisa merawatnya Miriam memanggil ibu Yokebet Tapi Putri Firaun tidak tahu Jika ia ibu dari bayi itu Putri Firaun memberikan uang Agar bayi itu dirawat oleh ibu Yokebet Akhirnya Bayi itu tidak jadi ditangkap Bayi itu selamat Ketika bayi itu sudah besar Ibu Yokebet menyerahkannya ke Putri Firaun Dan Putri Firaun pun memberikan nama anaknya Yaitu Musa Yang artinya Ditarik dari air Wah adik-adik Kita sudah tahu sekarang bagaimana Musa Lahir di waktu itu Di waktu itu Musa itu hampir aja mau ditangkap Bayi Musa ini hampir aja mau dibunuh Sama tentara-tentaranya orang Mesir Tapi karena ibu Yokebet ini Mempunyai keberanian untuk melepaskan Musa di sungai Dan akhirnya ketemu sama Putri Firaun Musa pun akhirnya selamat Dan mengenapi firman Tuhan loh adik-adik Nah Musa ini Dulu itu Waktu pertama kali dipilih oleh Tuhan Dia gak berani adik-adik Dia merasa kecil Dia merasa gak bisa Nah supaya adik-adik lebih tahu lagi Bagaimana Tuhan memilih Musa Kita sama-sama saksikan video berikut ini Kemudian Pangeran Musa hidup di Istana Mesir Dia tumbuh menjadi dewasa Dan orang Israel tinggal di tanah Mesir Mereka bertambah banyak Orang Mesir menyuruh orang Israel kerja paksa Tapi ada seorang Mesir memukulnya Pangeran Musa memukul prajurit Mesir itu hingga terjatuh Raja Fir'aun menjadi marah dan memerintahkan untuk menangkap Musa Tetapi Musa melarikan diri ke Midian Musa menjadi gembala kambing domba Di gunung Horeb Musa melihat api menyala di semak duri tapi tidak terbakar Tuhan berfirman Akulah ala ayahmu, ala Abraham, ala Ishak, dan ala Yaakub Tuhan berfirman agar Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir Musa bertanya siapakah nama Tuhan Firman Tuhan Aku adalah aku Tuhan memberikan mujizat kepada Musa Yaitu tongkat yang bisa menjadi ular Mujizat kedua Tuhan membuat tangan Musa menjadi putih seperti salju Mujizat ketiga Air menjadi darah di tanah yang kering Kemudian pergilah Musa dan kakaknya Harun Ketanah Mesir melakukan perintah Tuhan Wah, semua sejarah ya Di mana Musa dipilih oleh Tuhan Musa meminta beberapa tanda Sampai Musa tangannya bisa jadi putih seperti salju Adik-adik karena tidak percaya sama Tuhan Tapi atas pimpinan Tuhan Atas penyerdaan Tuhan Akhirnya Musa bisa Pada awalnya Musa bilang Enggak mau Tuhan Aku enggak bisa Aku enggak mampu Aku enggak pandai berbicara Aku ini orangnya Anu kalau ngomong itu susah Jadi enggak mungkin aku bisa pergi ke Firaun Terus mau minta orang Mesir untuk dilepaskan Aku enggak mampu Tuhan Itu kata-katanya Musa adik-adik Seringkali Kita sebagai anak-anak Tuhan Juga sering seperti itu Bilangnya begini Aduh susah banget sih Aku enggak bisa kayak gini Susah banget setiap hari harus berdoa Susah banget setiap hari harus dengar firman Belum sekolahku Belum tugasku Nah ini adik-adik Emang apa sih enggak boleh? Kita hari ini ditegur sama Tuhan sama-sama Kita harus mempunyai hati yang Mau berusaha Enggak boleh berpikiran kecil Enggak boleh minder Enggak boleh berkata aku enggak mampu Karena Tuhan menciptakan kita itu semuanya Sempurna Menurut serupa dengan gambar Allah Jadi roh yang ada dalam kita ini Juga lebih besar daripada semua roh yang ada di dunia Jadi bersama Tuhan Kita pasti bisa melakukan segala perkara Oke adik-adik Jadi enggak boleh lagi ya Bilang enggak bisa mah Aku males mah Aku enggak mungkin bisa Minder Enggak berani berdoa Itu semua dibuang jauh-jauh ya Kita sebagai anak Tuhan Harus jadi anak yang brave gitu ya Yang berani Yang selalu positif gitu Yang setuju Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan dong Nah luar biasa super kit ya Nah kita tadi sudah lihat Musa Yang pertama orangnya itu kan penuh keraguan ya adik-adik Kita enggak boleh seperti itu Kita harus jadi anak Tuhan yang selalu berpikiran positif Yang selalu berani mencoba Karena ada Tuhan yang selalu berserta dengan kita Oke adik-adik itu yang pertama Yang kedua adalah Jangan menggunakan pikiran kita sendiri Karena kalau Tuhan sudah berfirman Tuhan sudah berkata Kamu pasti bisa Kamu adalah anak pilihan Tuhan Jadi kita harus percaya Kita enggak boleh membatasi Pikiran Tuhan dengan pikiran kita adik-adik ya Kadang-kadang kalau kita di rumah Mungkin ya Susah banget ini mau berdoa Ya padahal Tuhan bilang kita harus berdoa Tuhan bilang kita harus rajin baca firman Tuhan bilang kita harus juga rajin Belajar dengan di sekolah kita Kita harus jadi juga anak Tuhan Yang juga rajin Mau mendengarkan firman Mau berdoa Mendengarkan orang tua Gitu ya adik-adik ya Supaya kita menjadi contoh Anak Tuhan yang T.O.P.B.G.T. Oke super kit Berikan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Wah luar biasa Yang ketiga yang bisa kita pelajari dari Musa Adalah selalu percaya Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Ayo coba katakan sama kiri kanan Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Nah dicolak ya Iya bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil Meskipun kita ini sekarang masih kecil Masih belum bisa membantu banyak orang tua Masih bergantung sama orang tua Tapi kita ini anak yang dikasih Tuhan Tidak ada yang mustahil buat Tuhan Tuhan sudah berkata Kalau kita ini anak-anaknya Tuhan Bici matanya Tuhan Kita pasti diselakai oleh Tuhan Yesus Seperti cerita Musa adik-adik Kalau kita melihat Musa ini Itu orang biasa adik-adik ya Orang biasa yang bahkan tidak pandai ngomong Tapi karena lindungan Tuhan Karena penyertaan Tuhan Dia bisa membawa bangsa Israel Untuk keluar dari tanah Mesir Padahal Mesir itu punya tentara yang banyak banget Mesir itu punya apa ya Pemerintahan itu yang ketat banget adik-adik Jadi kalau mau keluar itu Dikejar gitu sama tentara-tentaranya Orang-orang Mesir Tapi dengan kekuatan Tuhan Akhirnya Musa bisa membawa bangsa Israel untuk keluar Masih inget gak Tuhan kasih apa Ke bangsa Israel itu Supaya melepaskan bangsa Ke bangsa Mesir Supaya melepaskan bangsa Israel Keluar dari tanah Mesir Masih inget gak adik-adik ayo Ada 10 tulah yang Tuhan kasih ke bangsa Mesir Supaya melepaskan bangsa Israel ayo Siapa yang masih inget 10 tulah itu Pulih angkat tangannya Siapa yang masih inget Wah ternyata masih inget semua ya Yuk kita baca tulah yang pertama itu adik-adik Adalah air menjadi darah Waduh ngeri banget ya Gimana air bisa menjadi darah Di lautan banyak darahnya Jadi merah semua Yang kedua adalah kata Hmm penuh dengan kata nih ya Yang ketiga adalah nyamuk adik-adik Nah tulah yang keempat apa Siapa yang masih inget tulah yang keempat Adalah lapikat Waduh ngeri Tulah yang kelima Ada penyakit sampar pada ternak Jadi banyak ternak-ternak bangsa Mesir Yang saat itu mati Dan mereka kekurangan makanan adik-adik Ya tulah yang keenam adalah Barah Next tulah yang ketujuh adalah Hujan es Tulah yang kedelapan adalah Belalang Itu masih belum dikeluar Belum boleh keluar bangsa Israel Sampai tulah yang kesembilan Ada kegelapan yang meliputi bangsa Mesir Dan sampai akhirnya Di tulah yang kesepuluh Kematian anak sulung semua Bangsa Mesir Anak yang sulung itu Mati adik-adik Barulah di tulah yang kesepuluh ini Bangsa Israel bisa keluar dari Tanah Mesir Eh gak sampai disitu Sudah keluar dari Tanah Mesir Akhirnya Wiraun masih mengejar di belakang Apa yang Tuhan perbuat Tuhan bisa Membelah lautan Laut teberau itu Supaya bangsa Israel bisa Lewat dan bisa keluar dari Bangsa Mesir Dan bisa selamat dari Kejaran bangsa Mesir Wah luar biasa sekali ya Tuhan kita ya adik-adik ya Di sini kita percaya Bahwa dengan Tuhan Itu gak ada yang mustahil Meskipun harus membelah lautan Wah gak ada yang mustahil Pasti bisa Apalagi Tentang kehidupan Anak-anak super kid Apalagi tentang Permasalahan kita Yang gampang Banget buat Tuhan Oke adik-adik Mulai sekarang Kita harus jadi anak yang Brave atau pemberani Yang kedua Kita harus jadi anak yang Taat kepada Tuhan Dan percaya pada Tuhan Yang ketiga Kita harus jadi anak yang Percaya Kalau gak ada satupun Yang mustahil Buat Tuhan kita Oke adik-adik super kid Semua sudah Meninggarkan firman Tuhan Agi berdoa Kita semua dapat diberkati Kita semua dapat Semakin hari Semakin belajar Kebenaran firman Tuhan Oke adik-adik super kid Yuk sama-sama Kita tutup dalam doa Doa yuk Tutup matanya Lipat tangannya Oke Tuhan Yesus Terima kasih Kami sudah Mendengarkan Sebagian Dari firman Tuhan Tuhan Ajar kami Untuk selalu Menjadi anak Yang positif Yang berani Yang berani Dan juga Bergantung Kepadamu Dan juga Percaya Bahwa bagimu Tidak ada Yang mustahil Terima kasih Tuhan Berkati sekolah kami Berkati Berkati orang tua Kami Berkati kesehatan Kami Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Oke Sampai jumpa Menurut depan Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih